Halo assalamualaikum Hai teman-teman semuanya welcome back to my channel ya semoga kalian enggak pernah bosan nonton video aku karena kali ini aku mau apa namanya sharing lagi tentang Bully Scammer nah ini dia nih beberapa foto yang aku dapetin dari Bully Scammer itu sendiri berupa hadiah yang mau diberikan untuk apa ya calon-calon calon-calon apa sih ya targetnya lah gitu dan ini dia foto yang menurut pengakuannya kalau itu dirinya seorang pilot dan ini lagi kerja bersama temennya gitu jadi buat temen-temen hati-hati ya siapa tahu foto ini juga dipakai buat kalian gitu kan pokoknya waspada dan ini juga ada beberapa chattingan yang mengaku datang dari pihak parsel atau pihak apa ya kayak becuka gitu karena nanti mereka akan mengirimkan dan kita ujung-ujungnya kita akan dimintain uang kalau disini itu kita itu diminta 14.500.000 gila ya Masya Allah banget ngebaca ini rasanya antara emosi pengen ketawa dan bersanda semoga buat temen-temen nggak ada yang mengalami kejadian ini pokoknya ini aku share sebanyak-banyaknya setiap aku punya pengalaman pribadi dan punya temen-temen juga gitu ya ini aku mau share banget buat kalian siapa tahu ada video yang sama foto gitu kan dan untuk apa buat meyakinkan mereka itu kirim bukti pengiriman kalau mereka itu udah mengirimkan atas nama kita dan ini kebetulan temen aku ini kejadian sama temen aku sendiri namanya Triya Setiawati dan ini dia video yang dikirimin ke aku kalau dia lagi belanja produk yang mau dikasih ke kita simak ya dan biasanya video ini juga dipakai loh buat beberapa target gitu kan karena dari sekian banyak komentar-komentar yang ada di video aku sebelum-sebelumnya itu videonya ternyata sama gitu loh jadi kenapa aku share ini lagi supaya siapa tahu ada yang benar-benar merasa yakin banget kalau dia itu temen yang baik dan ternyata ketemu ini ya fix dia modus dan ini adalah salah satu video yang bikin gemes juga sebenarnya sih kalau videonya enggak salah ya tapi yang pakai video ini yang menyalah gunakan itu yang bikin gemes plus kesel gitu dia itu biasanya eh cari perhatian sama targetnya atau kita-kita orang yang berkenalan sama mereka itu bahwa mereka itu kalau nggak single pasti duda dan kebetulan ini mengaku duda anak satu gitu sih pilotnya dan dia itu ngirimin video yang sweet banget sama anaknya gitu kan lagi bercanda-bercanda jadikan pada saat kita diajak kenalan kita diajak ngobrol kita tuh jadi kayak simpatik terus kita itu ngeliat mereka tuh sweet banget gitu kan pokoknya mereka tuh pasti akan bikin modus-modus yang gimana gitu ya buat para target-targetnya kalau kita lihat video ini pasti kalian juga gimana ya gemes gitu kan tapi aku juga nggak ngerti kenapa foto di pilot tuh sama yang ada di video ini juga ya hampir-hampir mirip tapi memang itu sebenarnya mereka udah komplotan sih ya dan biasanya setelah mereka berhasil menarik simpati kita 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 care sama mereka mereka pasti ngomong Hai baby Hai darling pokoknya gitu-gitu deh dan step kedua biasanya mereka akan kirimin video-video untuk mau sebagai rasa terima mereka mau kirim kita barang-barang mewah termasuk salah satu video seperti ini nih handphone gitu kan termasuk kayak foto kalung anting cincin pokoknya semua yang serba mewah dan bikin kita itu pasti selalu bilang nggak usah terima kasih aku berteman sama kamu tulus kok enggak nggak usah ini adalah bentuk terima kasih aku biasanya chattingnya seperti itu dan setelah kita itu udah ngobrol lama gitu kan tentang masalah hadiah itu ujung-ujungnya karena mereka pasti akan kirimin foto-foto kalau mereka sudah kirim pause parse dan biasanya kalau mereka udah kirimin foto-foto ini nih mereka udah kirim paketnya itu selang berapa detik pasti langsung ada yang seperti di awal tadi ya kalau ada pengiriman atau dari biacuka yang akan meminta uang untuk supaya paketnya bisa dikirim karena itu pengiriman dari luar negeri makanya dikenakan biacukai kalau yang untuk kasus ini itu minta uangnya 14.500.000 super super gila ya oke deh segitu dulu aja pengalaman cerita kali ini semoga bisa bermanfaat dan nggak ada lagi yang kena modus-modus ya assalamualaikum bye bye see you next video